Saya ini cuma masuk mau menanyakan Bang Pendi nih Iya abang Iya saya kan Islam ini Terus gimana Apa sampai bisa masuk Islam Karena saya juga ya bisa-bisa ikuti nih kayak sama Bang Pendi nih Apa yang abang Yudup mau tanyakan abang? Iya karena kan selama ini saya selalu dengar-dengar di komal apa gitu Sehingga terbuka sedikit saya punya pikiran Terutama pada saat debat-debat itu Itu seakan-akan saya punya hati itu sudah mau lari ke Yesus kayaknya Pengikut Kristus Abang Islam beneran kah? Islam beneran? Pertama saya Kristen umur 25 tahun saya masuk Islam Oh siap 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 Nah sebelumnya saya bertanya dulu sama abang Kenapa abang masuk meninggalkan ke Kristenan? Nanti saya cerita Saya meninggalkan pada waktu itu Sebenarnya kalau hati belum meninggalkan sebenarnya Tidak meninggalkan ciuman karena Ya begitulah yang sering dikatakan orang waktu itu beristri kan begitu Abang marga apa? Abang marga apa? Yusuf Api saya ini Nama saya Yusuf Api Toraja Oh Toraja siap siap Asli asli ya Dan saya juga sudah pernah dikomentari sama Pak Salomo dengan siapa? Pak Bombom Gitu Saya juga masuk pertanyakan seperti ini Tetapi kalau jiwa memang kayaknya Apalagi ditambah selama saya buka-buka komal begini Sudah lebih sebulan ini Bang Pendi Saya bertanya dalam hati begini Kok banyak yang Islam masuk Kristen Ngapain saya dari Kristen masuk Islam gitu Nah saya buka komal Sambil saya mengawati Mengamat Mengamat ceritanya ini Mengamati setiap komal-komal itu kan banyak perdebatan ini Benar Dan yang saya terima disitu Selalu jawaban-jawaban yang tidak masuk akal gitu Jawaban-jawaban yang dijawab oleh Ya tetangga-tetangga Artinya yang sesama saya begitu Jadi Saya cuma mau mempertanyakan Bagaimana kekuatan hati Bang Pendi bisa masuk Kristen Karena di dalam hati saya berpikir begini Bang Pendi saja masuk Kristen Ngapain saya dari Kristen masuk Islam gitu Gitu saja Bang Pendi Oke terima kasih Bang Youtube Api Sahabat-sahabat sekalian senang rasanya masih bisa berjumpa lagi dengan kalian melalui channel ini Tentunya dalam pembahasan yang tidak jauh-jauh dari serba-serbi dunia kristologi Dan tentunya kita juga membahas tentang mu'alaf maupun murtadinnya Yang tentunya akan sangat menarik untuk kita simak dan kita ambil hikmah dari video-video yang kami tayangkan disini Tentunya agar semakin memperkuat dan menjadikannya sebagai benteng iman kita Agar tidak mudah tertipu daya oleh mulut manis para misionaris di luar sana dengan segara trik-triknya ya Baik mari kita simak video selengkapnya ya Saya ingin ceritakan sedikit Bang Kenapa saya Awal mula saya bisa mengenal Kristen ya Yang pertama sekali tidak pernah kepikiran oleh saya menjadi orang Kristen Bang Tidak pernah Karena agama Kristen itu adalah agama yang sangat saya benci Agama yang tidak saya senangi Itu agama Kristen Nah Saya sangat tahu ya Saya juga pernah di Pondok Pesantren selama 6 tahun Diantarkan oleh mamak saya ke Pondok Pesantren Agar iman saya kuat Akidah saya kuat Islam saya kuat Saya tahu karena sering diperdengarkan oleh Ustaz dan Ustazah bahwa Inna dina'indallahi islam Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama islam Saya juga sering diperdengarkan Siapa yang keluar dari agama islam itu masuk neraka Bahkan sering diperdengarkan Yang keluar dari agama islam bukan saja masuk neraka Tetapi menjadi kayu api bakar neraka Ya Menjadi kayu api di dalam neraka sana Bukan saja masuk neraka Lebih daripada itu Menjadi kayu bakar di dalam neraka Lalu Kenapa saya bisa masuk Kristen Kalau saya sudah tahu bahwa agama yang paling benar Yang pertama adalah agama islam Agama yang paling diridoi oleh Allah adalah agama islam Dan saya juga sangat tahu Bahwa yang keluar dari agama islam mati masuk neraka Bahkan menjadi kayu bakar dalam neraka Itu karena semua kasih karunia bang Kasih karunia Tuhan Lucu sekali ya Murta Din Acah yang satu ini Dia tahu bahwa Tidak ada agama yang diterima di sisi Allah selain islam Dan dia juga tahu Bahwa orang yang keluar atau murtad dari islam Akan masuk neraka dan menjadi Bahan bakar api neraka Lalu dia murtad Jawabannya justru karena kasih karunia Tuhan Kami tidak bisa membantah apa yang dia katakan sebelumnya Tetapi malah jawabannya Dia murtad karena kasih karunia Tuhan Yang mana Yang dimaksud murtad Din Acah ini Apakah Tuhan Yesus Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan Banyak manusia tahu bahwa Yesus itu Jadi Tuhan karena manusia yang menjadikannya Bukan Allah yang Maha Esa melantiknya Karena kita tahu bahwa Di dalam kita manapun tidak ada ceritanya Yesus menjadi Tuhan Tidak benar ini murtad Din Acah Tidak jelas jawabannya ya Dia murtad karena kasih karunia Mari kita simak lagi alasannya Pada tahun 2014 Saya masuk ke grup Islam bertanya Kristen menjawab 2014 akhir Islam bertanya Kristen menjawab Kristen bertanya Islam menjawab Di grup itu di Facebook bang Sampai sekarang grup itu masih ada di media sosial di Facebook Nah di grup itu terjadi perdebatan antara Kristen dan Islam Antara Islam dan Kristen Tiap hari terjadi perdebatan Bisa dikatakan juga disana saling menghina Saling mencacimaki Saling mengolok-ngolok Saling menjelekkan Tapi ada satu Bapak Yang tidak pernah menghina Yang tidak pernah membalas cacimaki saya Namanya Bapak Kurnia Budi Ketika saya mencacimaki Mengolok-ngolok ke Kristenan Menghina Tuhan Yesus Saya mempertanyakan tentang kemanusiaan Yesus Mereka bukan jawab Tetapi justru saya dihina Nah ini menambah amarah saya Di saat saya menambah amarah Bapak Kurnia Budi selalu hadir di bawah kolom komentar saya Beliau berkata kepada saya Mas Pendi Perlu Mas Pendi ketahui bahwa Yesus dan Isa Al-Masih itu tidak sama Itu bukan pribadi yang sama Seandainya Mas Pendi tahu Siapa yang mati di atas kisah salib Dan apa tujuan dia mati di atas kisah salib Mas Pendi sangat terkagum-kagum Dengan pribadi Yesus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah jadi itulah dua alasan lagi Kenapa dia masuk menjadi Kristen atau menjadi Murtadin Untuk menjelaskan kasih karunia Tuhan Yang pertama dia murtad karena ahlaknya yang buruk Suka menghujat agama lain Sementara dia juga pastinya tidak pernah mengerjakan syariat ibadah umat Islam Karena hanya orang yang tidak sholat yang muda Ditipu orang syaitan Sebab sholat itu sebagai tali hidayah yang harus kita jaga Agar tidak kehilangan ilmunya Kemudian yang kedua yakni masalah penyaliban Orang akan terkagum-kagum jika tahu alasan Yesus mati di kayu salib Begitu katanya ya Sampai sekarang tidak ada alasan yang logis Kenapa Yesus harus mati di kayu salib Tetapi kita ambil alasan yang utama saja ya Yaitu menebus dosa katanya Itu alasan konyol tentunya bagi kita Karena sampai sekarang semua umat Kristen masih menganggap dirinya Manusia yang penuh dosa dan butuh bertaubat Coba silakan sahabat official cek ya Khotbah-khotbah pendeta Kristen Pastinya masih berdosa dan membutuhkan pertobatan Jadi tentang Yesus mati menebus dosa itu Sepertinya hanya karangan yang dia bantah sendiri dengan perilaku mereka Mari kita lanjutkan Jadi mas Pendi jangan samakan antara Isa dan Yesus Isa dalam Al-Quran Engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya Yang disalibkan adalah Yang disalibkan dan yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan Siapa yang diserupakan? Ditanya sama bapak kurnia budi itu Saya tidak jawab Karena saya tidak bisa jawab Karena Al-Quran tidak mencatat siapa yang diserupakan Lalu beliau berkata kepada saya Mas Pendi seandainya kamu tahu bagaimana ajaran Injil Ajaran yang sangat berbeda dengan ajaran manapun Lebih-lebih lagi bila dibandingkan dengan ajaran mas Pendi Kamu sangat terkagum-kagum dengan ajaran Injil Lalu beliau berkata kepada saya Mas Pendi Saya melihat profil kamu Kamu pernah mondok di pesantren Tetapi saya tidak menemukan tulisan kamu di komentar ini Komentar kamu di grup ini Menunjukkan ada karakter santri Dalam komentar kamu Komentar kamu tidak beda Dengan komentar orang yang tidak Mondok Yang tidak pesantren Cacimaki keluar Lalu yang terakhir beliau katakan Mas Pendi Kalau kamu sudah tahu kebenaran nanti Kita sambung lagi ya mas ya katanya Hati saya berkata Bang Yudup Bang Apa yang dipelajari oleh Pak Kurnia Budi ini Kenapa Pak Kurnia Budi ini berbeda dengan orang Kristen yang lain yang ada di grup ini Kristen yang lain Dia membalas cacimaki saya Membalas sinahan saya Tapi Pak Kurnia Budi ini tidak Apa yang dipelajari oleh beliau Buku apa yang dibaca oleh Pak Kurnia Budi Saya ingat singkat cerita Iseng-iseng Saya tulis di Google Saya ketik Bible Ketika saya ketik Bible Keluar satu ayat Ayat apa yang keluar Seandainya ayat yang keluar Dimana Petrus menyangkal Yesus Saya tidak menjadi orang Kristen Saya tidak menjadi pengikut Kristus Seandainya ayat yang keluar Dimana Judas Iskariot menjual firman Saya tidak menjadi pengikut Kristus Apalagi menjadi Hamba Tuhan Atau menjadi evangelis Tidak Tetapi ketika saya ketik Bible di Google Muncul satu ayat Akulah jalan Kebenaran dan hidup La ahadan yadhabu ilal abi illal bi La ahadan yadukhulu ilal jallah illal bi Ayat itu yang muncul Akulah jalan Kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun Yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Tidak ada satu manusia pun Yang bisa masuk surga Kalau tidak melalui aku Ini ayat yang muncul bang Ketika saya ketik Bible di Google Dan kemudian Dan untuk alasan yang ketiga Biar Yonatan Nandar saja ya Yang menjawab Ayat Pembodohan Kepada manusia Akulah jalan kebenaran dan hidup Mari kita simak Selama ini Teman-teman Kristiani Yang aku kasihi Yang aku sayangi Kiranya Tuhan menjamah dan melawat Saudara-saudari sekalian Bahwa selama ini Saudara-saudari sekalian Tidak mengerti original text Hanya terjemahan Ingat Terjemahan lain Dengan terjemahan ILT dan lain sebagainya Apalagi dibandingkan dengan Bahasa Inggris Berbeda Begitu ya Kalau kita ingin melihat Sebuah kebenaran Maka lihatlah original text Kalau ingin menemukan Membuatan Nabi Muhammad Maka lihatlah original text Sebagaimana Injil Yohanes Pasal 14 Ayat ke-6 Akulah jalan kebenaran Akulah jalan Mohon maaf Haderek Feahmed 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 ini adalah Provernaim Tetapi kenapa Feahmed Ahmed Kok diterjemahkan Menjadi kebenaran Sedangkan kebenaran Dalam bahasa Ibrani Adalah Sidiqoh Ya Sade Sade Dalet Kof He Sidiqoh Bukan Ahmed Inilah salah satu Distorsi Penerjemahan Ingat loh ya Sekali lagi Kebenaran di dalam Bahasa Ibrani Adalah Sidiqoh Bukan Ahmed Kenapa di dalam Yohanes Pasal 14 Ayat ke-6 Justru kata Ahmad Kok diterjemahkan Menjadi kebenaran Kalian sudah tahu kan Bahwa memang Tidak ada kejujuran Dari umat Kristen Yang menyembunyikan Nubuat kedatangan Nabi Muhammad S.A.W. Karena di dalam Al-Quran Ada tertulis jelas Nubuatan tersebut Sementara di dalam Kitab Kristen Juga sebenarnya ada Tetapi malah Diterjemahkan Dengan cara yang berbeda Yang paling kasihan itu Si Murtadim ini Yang hanya Kapasitas umat Terjemahan Waktu muncul Yohanes 14 Air yang ke-6 Di Google Hati saya berkata Oh Tuhan Siapa dia ini Bukankah dia itu Nabi Dia Rasul Dia utusan Tapi kenapa Dia berani mengatakan Akulah jalan Kebenaran dan hidup Kalau dia Nabi Tidak mungkin Dia berani berkata Seperti itu Kalau dia utusan Tidak mungkin Dia berani berkata Seperti itu Kalau dia Rasul Lebih-lebih lagi Tidak mungkin Dia berani berkata Seperti itu Saya cari dalam iman saya Ada 25 Rasul Yang wajib saya imani Di antara 25 Rasul Saya cari satu persatu Saya lihat satu persatu Tidak ada satu Rasul pun Tidak ada satu Nabi pun Yang berani berkata Akulah jalan Kebenaran dan hidup Sementara pemuka agama Dan para ustad Mengatakan Semua Nabi Semua Rasul itu Adalah jalan Menuju ke surga Tapi tidak ada satu pun Nabi dan Rasul Yang berani berkata Akulah jalan Kebenaran dan hidup Tidak ada Dan apa yang dikatakan Oleh Yesus itu Adalah firman Tuhan Yesus mengakui Sendiri bahwa Segala yang dikatakannya Itu menurut Kehendak Allah Inilah yang paling wajib Untuk umat Islam Dan Kristen tahu Agar mengerti Sebuah kitab suci Jika di dalam Perjanjian lama Yesaya berkata Dengan mulutnya Akulah Tuhan Dan juru selamat Malah dikatakan itu Sebagai firman Tuhan Sementara saat Yesus berkata Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Mereka katakan Itu Yesus yang berkata Bukan firman Tuhan Inilah keegoisan Dan manipulatif Dari orang-orang Kristen Sebab Itulah Al-Quran Diperjelas Dengan kata-kata Allah berfirman Atau Katakanlah Wahai Muhammad Hal itu Tentunya dimaksudkan Agar manusia Tidak salah paham Kepada Nabinya Sebagaimana umat Kristen Yang sudah salah paham Dengan Yesus Kristusnya Demikian ya Sahabat Oficial Semoga cukup untuk Mengedukasi Dan bermanfaat Untuk kita semua Jika ada kesalahan kami Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma inni as'aluka Bianni as'hadu anna ka anta Allah La ilaha illa anta Anta al-ahadu s-samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakul lahu Kufuwa an-ahad man Sampai lesa